Bupati Minahasaroike Oktavian Roring membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-108 Tahun Anggaran 2020 di wilayah Kodim 1302 Minahasa ditandai dengan penanda tanganan dan penyerahan berita acara serah terima program TMMD kepada dan Satgas di Desa Tempang Kecamatan Langowan Utara selasa 30 Juni 2020 Kegiatan ini dilaksanakan dalam berbagai wujud, salah satunya adalah program TNI Manunggal Membangun Desa Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ini dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral bersama pemerintah daerah dan komponen masyarakat sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah dan merupakan perwujud dan komitmen moral TNI dan pemerintah kepada rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kegiatan TMMD secara rutin dilaksanakan setiap tahun dan telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Di samping itu, program TMMD ini merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang sinergis dengan program-program pemerintah baik pusat maupun daerah terutama dalam penanganan dan pembangunan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan Hal ini tentunya merupakan sebagai basis penguatan kesadaran bersama dalam mengedepankan masyarakat sebagai pelaku kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan semangat kebersamaan dengan kesungguhan, ketekunan dan kesabaran Dikatakan Bupati Ror, dengan adanya program TMMD ini sangat terasa sekali manfaatnya oleh masyarakat Dengan kemanunggalan TNI, pemerintah dan masyarakat Minahasa menjadi salah satu jalan bagi terwujudnya kesejahteraan dan ketahanan wilayah di Tanah Toar Lumi Muut Kepada masyarakat yang menjadi lokasi TMMD ini, Bupati berharap dapat berpartisipasi dan mendukung sepenuhnya agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan harapan masyarakat Dan apa yang dihasilkan dalam program TMMD ini dapat berguna dan dimanfaatkan untuk kepentingan kita bersama Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa memberikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI Dalam hal ini Kodim 11 Merdeka, Korm 131 Santiago dan Kodim 1302 Minahasa karena telah mempersiapkan segala sesuatu sehingga upacara pembukaan TNI Manunggal membangun desa boleh terlaksana dengan sangat baik Saya juga mengapresisai kepada masyarakat khususnya di Desa Tempang 3 Kecamatan Langowan Utara dan Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat yang telah menghibahkan tanahnya untuk dijadikan jalan Dalam kegiatan ini, Pemkap Minahasa menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dan menyerahkan alat kerja secara simbolis serta penyerahan surat hibah masyarakat yang tanahnya dihibahkan untuk pembuatan jalan penghubung Di akhir kegiatan Bupati Minahasa bersama dan Rem 131 Santiago bersama rombongan meninjau langsung lokasi pelaksanaan TMMD Kegiatan ini dihadiri dan Rem 131 Santiago berikjen TNI Prince Mayor Putong dan DIM 1302 Minahasa Letkol Selamat Raharjo Kapalres Minahasa AKBP Denisi Tumorang Kejari Minahasa Rahmat Budi Mantaufani Ketua Pengadilan Tondano Iko Sujat Miko mewakili Ketua DPRD Minahasa Rabilong Kutoi Pimpinan Cabang BRI Jajaran-Jajaran Korm 131 Santiago Jajaran Kodim 1302 Minahasa dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Sasaran TMMD ke 108 ini ada dua yaitu sasaran fisik dan non-fisik Sasaran fisik kita laksanakan perintisan jalan sejauh 1.750 meter Panjangnya 5 meter, ulangi, lebarnya 5 meter Kemudian sasaran fisik yang kedua adalah pembangunan atau perehapan jembatan Sepanjang 12 meter, lebarnya 3 meter Nah ini sangat penting untuk masyarakat Kita kerjakan sasaran ini Karena memiliki nilai yang sangat strategis Yaitu bisa meningkatkan kejahatan masyarakat Khususnya perekonomian Di mana selama ini pendistribusian hasil pertanian dari masyarakat di sekitaran sini Masih menggunakan tenaga manusia atau dipikul Harapan kita dengan dibangunnya sasaran ini Nantinya masyarakat bisa menggunakannya dengan motor, sepeda, bahkan dengan kendaraan roda 4 Kemudian sasaran non-fisik lainnya Kita lakukan secara intensif kepada masyarakat selama 30 hari ke depan Di antaranya kita melaksanakan penyuluhan-penyuluhan khususnya Kita titikberatkan pada penyuluhan atau sosialisasi Dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 Kemudian disamping itu kita juga tentunya ingin berbagi Kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 tersebut Dengan pembagian sembako secara bertahap Nanti kita akan tentukan sasaran-sasaran Mana masyarakat yang memang terdampak Sehingga apa yang kita bagikan itu bisa tepat sasaran Selama TMMD ini, boleh dijelaskan kembali Kira-kira ada berapa anggota yang terlibat? Anggota yang kita kerahkan dalam TMMD ke-108 ini Sejumlah 150 orang Itu terdiri dari berbagai komponen Mulai dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Sudara Kemudian ada dari jajaran kepolisian Khususnya Polaris Minahasa Kita juga libatkan dari pemerintah kabupaten Dinas-dinas terkait Seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Kemudian instansi seperti Kejaksaan Kemudian dari Kementerian Agama Juga kita libatkan untuk mendukung Kegiatan-kegiatan non-fisik Yang kita lakukan bersama masyarakat Jadi, Sebelum jalan ini dibangun Masyarakat membawa hasil kebunnya itu lewat mana? Apa dia tadi dan dimilang memutar atau lewat jalan? Jalan ini sebelum kita jadikan sasaran TMMD Itu kita lihat masyarakat Mendistribusikan hasil pertaniannya itu berputar Berputar ke desa sebelah Yang dirasakan cukup, mereka rasakan cukup jauh Itu bisa dilakukan dengan menggunakan kendaraan Dan mereka apabila akan memotong jalan Dilewat di sini tentunya harus menggunakan tenaga manusia Nah ini kita ketahui informasi-informasi tersebut dari masyarakat Dimana masyarakat sudah lama menginginkan adanya jalan ini Dan syukur, Alhamdulillah Begitu kita akan bangun jalan ini Masyarakat yang ada, yang memiliki tanah Itu mereka dengan ikhlas rela menghibahkan tanah tersebut untuk dibangun jalan Kita perkirakan sepanjang 1.500 meter Itu yang tadinya jalan setapak Mereka sudah berikhlas untuk menghibahkan tanahnya Sehingga ke depan Saya sudah sampaikan kepada Bapak Bupati Minahasa Saya sampaikan aspirasi dari masyarakat sini Apabila jalan ini sudah dirintis pengerasan Harapan mereka tahun depan bisa ditingkatkan menjadi jalan asfal Ini saya akresiasi tersendiri dari pihak Kodim Khususnya dari pihak TNI kepada masyarakat Saya ditemukan banyak terima kasih yang sudah ikhlas untuk menghibahkan tanah mereka Untuk pembangunan jalan dalam rangka sasaran TNMD Saya juga mengatasi sisi sekali kepada pemerintah daerah Minahasa Khususnya Bapak Bupati dan jajaran yang sudah berkenan untuk memberikan anggaran APBD untuk pekerjaan sasaran TNMD ke-108 Terima kasih Membantu masyarakat yang membutuhkan Overprestasi ini ada beberapa macam yang sudah kita tebukan Di antaranya yang pertama pembangunan Siskambling Siskambling disini ada dua lokasi yang akan kita bangun Ini juga permintaan dari masyarakat untuk membantu keamanan mereka Kemudian yang kedua ada pembangunan atau perehapan kejamban Kejambanisasi kepada masyarakat Ada beberapa keluarga Ada enam keluarga yang mereka tidak memiliki jamban yang layak Dan itu kita bangunkan Sehingga bisa layak untuk mereka gunakan Selanjutnya juga ada overprestasi lain Atas permintaan masyarakat juga Kita merintis jalan sejauh 700 meter di desa Totolan Nah perlu diketahui ini kan sasaran TNMD Meliputi dua daerah Dua wilayah Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat Dan desa Tempang Tiga, Kecamatan Bangun Utara Sehingga jalan ini nantinya akan menghubungkan dua desa dan dua kecamatan Dua desa itu Totolan dan Kecamatan Tiga Dua Kecamatan, Kakas Barat dengan Languan Utara Nah itu sudah kita kerjakan bertahap Sepanjang 700 meter tersebut Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para petani di masyarakat kita Alfon Daswut Sulut Headline News Melaporkan dari Kabupaten Minahasa